Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan bagi kita semua Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan hafiat Izinkan saya, Cornelia Talita, selaku Master of Ceremony Untuk menyambut seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya Untuk menghadiri acara Bedah Buku 2024 kali ini Yang berjudul Kupas Tuntas Buku Etnografi Langkah Demi Langkah Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Bedah Buku kali ini Yaitu Ibu Melino Pierni Kepada para materi yang luar biasa yang juga telah hadir Serta seluruh tamu undangan Serta peserta yang hadir pada siang hari ini Pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang menurut saya sangat berharga Karena bukan saja sebuah perayaan akademis atas targetnya sebuah buku Tapi saya yakin bahwa pada hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan ilmu tentang apa itu etnografi Terlalu lama berjenjang buku etnografi di Indonesia khususnya Bisa dikatakan cukup langka begitu ya Nah ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Mas Nino Polaga saya menurut saya Ini sebuah hal yang breakthrough Bukanlah kurangnya buku-buku teks tentang metode etnografi Saya mengundang Mas Nino sebagai penerjemah buku Mbak Sita dan Mas Anggun Yang nanti akan membedah buku ini secara tuntas Dalam durasi waktu yang menurut saya agak cukup singkat Tapi mudah-mudahan inilah ya Insightful begitu ya untuk teman-teman semua Saya mengundang Mas Nino monggo Mbak Sita, Mas Anggun untuk menemani saya Supaya saya tidak menilai Membahas sebuah buku Berjodoh etnografi langkah demi langkah Dari David Peterman Yang ini sudah diterjemahkan Desember 2023 Menurut katanya buku ini Diterjemahkan sambil mengisi kekosongan aktivitas Pada masa Covid Nanti kita akan mendengarkan seperti apa Tapi saya ingin memperkenalkan juga Para kolega saya yang hadir di depan ini Yang pertama yaitu Pedang jumlah langsung dari buku ini Dr. Phil Antonio Venanto, SOS MA Beliau adalah dosen Departemen Sosiologi UB Menjelaskan gelar PhD di bidang antropologi dari Universitas Sederberg Kemudian MA dalam antropologi budaya dan sosiologi pembangunan dari Universitas Leiden Dan Sarjana Sosiologi dari UGM Beri sambutan yang mulia dong Kemudian ini ada kolega saya Mas Anggun Chris Nanto Haris Sosiolog SIP, MIDEA, PhD Mas Anggun adalah dosen Departemen Hubungan Internasional UB Menjelaskan gelar PhD Di bidang studi pembangunan dari International Institute of Social Science Belanda Dengan bilar MIDEA gitu ya Betul enggak Mas Anggun? Saya bilang ya Dalam pembangunan internasional dan anasis lingkungan Kemudian dari Monash University ya Mas Tanya kan Kemudian Sarjana Hukuman Internasional dari UB Beri sambutan yang mulia juga untuk beliau Last but not least Mbak Sinta, Dr. Sita Hidayah S. Antropologi, MA Dosen Departemen Antropologi UGM Beliau menyelesaikan gelar PhD di bidang antropologi dari Universitas Leiden Kemudian MA dalam studi keagamaan dari Florida International University, Miami Dan MA di bidang studi keagamaan daritas budaya dari UGM Serta Sarjana Antropologi dari UGM Beliau berarti ya Mas Tanya Mbak Sinta Di sambutan yang mulia juga Terima kasih juga untuk emisi yang sudah memperkenalkan saya secara singkat Saya kira kita akan mulai memasuki materi kita Rasanya saya tidak perlu mengulas buku ini begitu ya Karena tentu saja itu menjadi porsi dari Mas Nino sebagai penerjemah buku ini Mas Nino waktunya agak terbatas 10 menit begitu ya Untuk sekedar memberikan introduksi saja begitu Bagaimana proses penerjemahan dan bagaimana mungkin Salah satu hal yang saya tahu juga Proses mendapatkan lisensi dari yang bersantan itu bagaimana Ini menjadi sebuah pelajaran yang penting juga bagi kita Sekali lagi teman-teman, para kolega sekalian Ya juga para kalian membuatkan aktivitas yang sama Kemudian nanti akan disusul Mas Anggun Dula atau Mbak Sinta Untuk apa Menanggapi barangkali begitu ya Mas Anggun dulu Mas Anggun nanti alokasi waktumu kurang lebih 30 menit Disusul oleh Mbak Sinta Dan juga dengan waktu yang sama 30 menit Setelah sesi tersebut Kita akan memasuki sesi Q&A Mas Nino, tanpa berlama-lama saya persilakan Saya mau cerita gimana? Saya tidak mau mempersiapkan PowerPoint Karena nanti terlalu Saya ingin diskusi itu yang santai Kalau dari saya mungkin lebih cerita tentang proses kreatif penerjemahan Dan kenapa saya memilih buku ini Nanti kalau isi bukunya ya teman-teman sendiri Tapi benar kata Pak Iwan tadi Proses penerjemahan buku ini sebenarnya dari Nanggur Ketika zaman COVID Kemudian Apain gitu ya Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang Harus online Dan saya duduk di ruangan saya Dan kebetulan saya punya buku yang aslinya Dan kemudian saya menghubungi beberapa penerbit pada waktu itu Benar besar Jadi mereka menolak semua Bahkan sudah zoom-zoom Mereka keseluruhan sampai pada saat ketika saya mendapatkan penerbit Cantri Pustaka ini Saya terima kasih juga kepada Cantri Pustaka yang Mereka tertarik untuk menerbitkan versi bahasa Indonesia dari buku ini Nah Proses tadi Kang Iwan tadi sempat cerita terkait dengan Lisensi gitu Lisensi ini cukup panjang urusannya Karena banyak pihak yang terlibat Jadi saya kemudian menghubungi David Paterman secara langsung Paya email Dia merespon dengan sangat positif Bahkan dia memberikan buku terbaru dia Jadi Yang saya bukan itu masih edisi keberapa Dan memang dia yang edisi terbaru dia Seusahanya ini ada edisi yang tradisi Kamu terjemahin aja yang edisi ini Kemudian kami harus bernegosiasi dengan Seeds Publications Di Amerika Dan kemudian juga yang di Asia Tenggara Yang di Hong Kong itu Kemudian proses negosiasi itu panjang itu Tapi pada saat yang sama Saya optimis lah Bisa mendapatkan Kami bisa mendapatkan lisensinya Dan mereka Oke gak apa-apa kami Selama itu yang lulus orang Amerika Ini menariknya ini Jadi selama itu yang lulus orang Amerika Dan itu terjemahkan ke dalam pasal Indonesia Mereka berpilihan untuk membiayai sebagian Dari khususnya untuk membayar lisensi itu Nah ini yang kemudian terjadi Oke Nah saya ingin masuk ke buku ini sejenak Kenapa etnografi Kenapa buku ini Kenapa etnografi Sebenarnya perjumpaan formal saya terhadap etnografi Itu ketika saya sejubah di Leidenville Tahun 2008 Saya seperti mahasiswa sosiologi yang lain Mungkin kalau teman-teman disini Tapi ada beberapa sosiologi Saya mengenal Ketodologi itu Kualitatif dan kualitatif Itu aja Tapi ketika saya belajar etnografi Untuk pertama kalinya di Leidenville Dan saya melihat bahwa Oh ini Pendekatan yang melampaui sekedar Digotomi kualitatif dan kualitatif Pada waktu itu ya Kemudian waktu saya kembali Ya saya kemudian menggunakan Perdekatan ini Untuk tesis saya Kemudian waktu saya kembali Ke kampus ini Untuk selesai S2 Saya cukup mengusulkan Kalau perlu ada semacam Ya perdekatan yang spesifik Untuk di sosiologi Karena Saya Maaf saya biasa sosiologi Karena Kalau mau melihat sosiologi itu Justru permulaannya adalah Studi etnografis Yang dirujuk Berapa saya beli Biasanya buku James Bradley Belum ada buku yang lain Bahkan monograf-monograf Etnografi Itu juga Ya ada beberapa yang Sudah diperjemahkan Dalam masa Indonesia Cuman Tidak ada yang spesifik Berbicara tentang etnografi Nah buku ini Kemudian Saya melihat Praktis Lebih praktis Karena Tadi mungkin mas Anggir Belajar tidak Karena David Butterman ini Backgroundnya Selain antepul Dia adalah seorang Etnograf program Dan dia Banyak sekali Menggunakan Studi etnografi Untuk Mengevaluasi Sebuah program-program In-National Development Dan Khususnya Program-program Terkait serang sehat Jadi Kalau teman-teman Tertarik dengan dunia Monef Monef kegiatan Tidak melulu dengan kualitasi Tapi juga dengan Metode yang kualitasi Saya memaksa Satu orang Dari Penerbit Untuk Apa ya Ada penyelaras bahasa Saya Akhirnya Ivis ada Bahasa saya harus selaraskan Supaya Bisa diperima oleh Apa namanya Pembaca Indonesia Sehingga kemudian Kesalahan titik Sebisa mungkin Dikurangi Dan itu Memang Prosesnya panjang Dan proses Tarik ulur dari Penerbit Indonesia ke saya Itu bisa dua atau tiga kali Untuk dibaca ulang Dan Akhirnya ya Desember 2023 kemarin Buku ini diterbitkan Dan Saya berharap Buku ini Bisa menjadi Semacam panduan Untuk teman-teman Kalau Apa Meneliti Menggunakan metode Etografi Saya rasa Itu Mungkin dari saya Kami Oh ya Tadi ada beberapa hal Etografi itu Menariknya Menggunakan perspektif Ini dari Para pelaku Di lapangan Jadi Mengalati Dan mencoba Berkata dari mereka Dan ini Yang agak Sedikit berbeda Kalau penelitian Ini cenderung Etik Kita melihat objek Nah ini justru objek Yang disuruh Bercerita Dan kita hanya Mencatat apa Cerita mereka Dan itu kita tuliskan Sesuatu Dan Ya Betul Terima kasih Terima kasih Mas Inok Bulasan yang menarik Bagaimana kemudian Proses Penelitian buku ini Yang ternyata juga Apa ya Cukup membangkitkan Kalau saya sih Bila bilang capek Tapi Exciting gitu ya Kalau seorang akademian Melalui proses-proses Seperti ini Menurut saya Justru Akan tertantang Akan Nah Untuk para Mahasiswa yang Berlatar belakang Hari Menurut saya Sangat putih Dibahas Kebetulan Ada Mas Anggun Saya ingat banget Mas Anggun 2008 Sebelum Mas Anggun Kemudian berangkat Sepertanya Apada saya Etnografi itu Apa sih Saya jawab Dengan Jawaban Etnografi Bahwa ada 12 langkah Maju bertahap Dan sebagain Tentu saya Belum terbarukan Metode Etnografi Dibandingkan dengan Apa yang sudah ditulis Alhamdulillah Ini sudah Redisi yang keempat Saya ingin dong Dapat Anggapan Dapat Kepasan dari Mas Anggun Barangkali begitu Ya Cocok gak sih Buat teman-teman Hari Buku ini Urgensinya Kenang gak sih Kalau Etnografi Dibenakan sebagai Alat analisis Sebagai metode Untuk meneropong Pemasalahan-pemasalahan Yang Sudah sangat Beli Mohon lupa pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap Masih semangat ya Teman-teman Semangat Ya Ketika saya mendapatkan Tawaran Keundangan Untuk memperka buku ini Sejujurnya Saya langsung Baca Berisi Langkah-langkah Untuk apa Untuk memastikan Apakah yang Saya laksanakan Sudah benar atau belum Konfirmasi Jadi Saya langsung Berpikiran Ini mesti Intinya adalah Pada Bag 3 dan 4 1 dan 2 Mungkin ilustrasi Pembukaan Kalau Pertama kali Saya tanya Pak Iwan 2008 2009 Dalam Pikiran saya Telografi Itu ya Clifford Bates Albumnya Itu Bukunya ratusan Atau Mungkin Teman-teman Di Belanda Mungkin Di ISS Bisa nanggak Jadi Ada Ada Jadi Akhirnya Itu ada Seperti ini Apa saya mampu Dan itu Ternyata Kalau Teman-teman Sempat nanti Membaca Bukunya Cara Pak David Ini Menulis Itu Sama seperti Mobile Persis Rumput Jadi Seakan-akan Kita itu Dibawa Pada Beliaunya Ketika Melaksanakan Dan menemukan Misalkan Beliau itu Mendaki Everest Ada Bunadamnya Ini Kemudian Tongkatnya Kemudian Mampir Kedai Teh Jadi Bisa kita Bayangkan Kalau kita Tidak punya Time Limitation When we stop And how to stop Ya kita akan Ikut Dalam Harus itu Nah Tapi memang perlu ya Artinya Mungkin itu Menjadi jawabannya Pak David Untuk pertanyaan saya Supaya tidak terdrag out Maka ya Harus ada Batasannya Ini langkah-langkah Kemudian Kemudian yang ketiga Frontiers ini adalah Pada Langkah itu Artinya begini Buku ini Betul-betul membantu Teman-teman yang Memang Berniat Untuk melakukan Ilmografi Langkah pertama Ini Dua Ini Tiga Ini Empat Ini Tapi Pada Kenyataannya Apakah semua Itu selalu ini ya Kan Tidak 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 Misalkan Dari satu ke tiga Tiga bingung Balik lagi ke satu Kan sering kayak gitu Satu ke lima Lima Balik ke dua Kenapa Karena pada saat yang sama Bisa jadi ketika Kita sedang melaksanakan Corona banget Disitu juga ada etika Bisa jadi bersamaan Bisa jadi bersamaan Jadi bukan Bukan berarti Ketika Kita Melaksanakan penelitian Karena etika Di Di poin paling terakhir Maka kita tidak menggiraukan itu Tidak begitu juga Jadi tidak selalu Lapangan itu Bisa jadi Back and forth Nah Back and forth itu juga Dalam upaya Untuk Membuat Penelitian kita itu Menjadi lebih baik Nah Balik ke Apa yang Saya Pernah Pengalaman tentang Timografi Pada saat itu Mungkin Kalau kita mengikuti Bungunya Pak Dewit ini Saya tidak melakukan Nomor Satu dua dan tiga Tidak Saya langsung Terjun ke lapangan Dalam posisi Buta Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Lima sampai enam bulan Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Sehingga Tidak tahu Hingga sesetelah Turun dari lapangan Balik ke Ke ini ya Apa Review jadi terpikir kalau yang saya temukan itu adalah X maka research questionnya apa yang contoh untuk X tak balik tak balik karena pada akhirnya orang yang baca resertasi saya itu kan gak mungkin berpikir kayak saya terus, mesti berpikirnya satu dua pasti logik, tapi bagaimana membuat proses itu belum itu logik juga sehingga saya temukan dulu oh ternyata di desa itu ada elite yang dia memblokin ada istilah blokin memblokin program yang itu didrive oleh World Bank dan itu bernuasa neoliberal, ada yang memblokin tapi pada saat itu research person saya, bukan itu terus kalau saya mengubah konteks kan gak mungkin yang mungkin adalah mengubah sesuai saya supaya dia linear dengan konteks nah itu yang saya lakukan artinya bahwa apa yang ditulis dalam buku ini mungkin linearitas itu menjadi salah satu jalan tapi jalan yang lain seperti yang saya lakukan jalan ngawur dan tidak linear itu juga bisa menemukan sesuatu dengan jalan lain jadi biar luwes gitu kalau kita membaca buku ini kayaknya gak luwes karena dari nomor satu pindah nomor dua nomor dua pindah nomor tiga dan pak David ini mungkin belum memberikan belum memberikan tambahan bahwa ada proses yang tidak email sampai sekarang pun juga jadi kepabelasan jadi bahasiwa bimbingan saya saya suruh ngawur juga pokoknya kelapa nunggu ini disana ketemu siapa pak? dia gak tahu sekarang ini pokoknya anda perlu tahu yang anda perlu tahu adalah ada isu ada aktor ya cukup ini dari situ kan ada slow burn jadi sama sekali buta ya emang bukan backgroundnya sosiologi yang berburuknya jadi bagaimana tahu pisau itu untuk membelah tapi gak tahu bagaimana cara dengan pisau itu tapi pada akhirnya jadi tahu juga walaupun tidak sesuai berurutannya itu yang menurut saya mengalami itu menarik kemudian ini yang yang terakhir yang keempat itu adalah bahwa kalau kita menggunakan step by step dari pak David ini untuk konteks negara kita misalnya negara berkembang apa kira-kira nama-nama ini karena kalau disini di buku itu kan ada yang namanya institutional review board jadi kita kan gak ada jadi kalau mau pakai semuanya nah yang mana yang saya pakai dari punya pak David ini karena mungkin audiensnya bukan bukan negara-negara kita atau masyarakat seperti kita tapi yang berbeda dengan itu terus kemudian ada protokol itu kan bagian dari protokol kalau melakukan masyarakat kemudian ada kemudian dengan manusia kerahasiaan itu yang perlu kita kita perhatikan nah yang tapi terakhir ini yang paling terakhir yang paling terakhir artinya begini saya berarti kita diskusinya pada proses pantas jemah karena ada pilihan-pilihan kata yang jenis-jenis daripada kata yang lain misalkan 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 ada kata berbandingan itu kenapa kok tidak memilih kata bersama makanya kalau ada pemerintah mistik yang bisa membantu kenapa itu kemudian ada kata A menyimpan data berbasis awal nah kita tahu maksudnya kelapa tapi kalau kita orang biasa membaca ini beruntung di awal ada lemarin nah itu artinya bagaimana maksudnya begini bagaimana mas Minu itu susahnya saya tak dengar bagaimana susahnya menerjemahkan baik akademik ke bahasa yang mudah kenapa itu karena takutnya pilihan kata yang kurang pas itu akan membuat deviasi knowledge dari apa yang dimangun si Pak David dengan apa yang disampaikan karena dalam bahasa Inggris ada dalam bahasa Inggris tidak ada misalkan itu saya juga memayangkan dendengar waktu transin itu susah misalkan kalau di Bahasa Jawa misalkan kekunduran base kan ada dan banyak kata-kata yang menurut saya apa ya mungkin Mas Minu waktu itu harus pakai ini ajalah banyak yang seperti itu nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan jadi poinnya adalah bahwa apa yang saya sampaikan adalah perspektif dari orang yang tidak biasa mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman yang memang fokus di demografi jadi ini dari perspektif orang yang tidak biasa tidak familiar tidak akhirnya tadi pokoknya jalan tapi pada akhirnya menemukan menemukan juga mungkin bisa ada buku lain langkah-langkah tidak linier dari non-adamologis terima kasih terima kasih mas Anggun wah ini dicocokkan dengan pengalaman empirical dan bagaimana kemudian relevansi buku ini pada studi yang telah mas Anggun lakukan tapi kemudian ada agungi raja juga termasuk juga termasuk juga barangkali ada beberapa hal yang tadi dikredisi soal pemikiran dikisi di dalam saya ini adalah sebuah dialog akademis yang sangat menarik untuk melengkapi itu saya akan mengohonkan Mbak Sita untuk memberikan tanggapan berhadap buku terjemahan ini saya persilahkan kita punya waktu yang cukup berbesar 30 menit terima kasih kembali 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 saya mungkin saya agak terbatas-bata karena saya akan membuka topik pembicaraan sama audiens saya akan dari Mbak Ibu jadi mungkin kalau yang baru kamu mendengar istilah etnografi mungkin kebiasasi berilik sekarang teman-teman pernah dengar user experience atau UI X itu sebagian yang menggunakan etnografi dan juga kalau teman-teman mendengar bahwa ada skill yang harus dimiliki di abad 21 ini salah satunya adalah natural lukung keter dan menurut saya cara paling tepat untuk bisa mendapatkan kecangkapan budaya salah satu FGD keter untuk bisa melakukan etnografi yang baik adalah kecangkapan budaya yang sangat baik sekali dan itu yang mungkin buat teman-teman kesitu ya juga dan itu misal di batas mana kita padanya saya ingat sekali di antropologi itu biasanya kalau kita melakukan pembelajian itu lanjut dengan riset kita mungkin ini juga relevan buat teman-teman adalah mungkin untuk riset dikatakan lain adalah pembedaan antara informasi dan data karena etnografi dengan dengan etnografi hampir bisa dipartikan kita akan mendapatkan informasi apa saja bahkan yang disembunyikan yang tidak pernah dikatakan yang tidak yang dilarang yang dilahasakan kalau kita memang punya kapasitas yang baik kita melakukan etnografi kita akan mendapatkan semua informasi itu tapi tidak semua informasi itu relevan makanya kalau waktu saya dapat pelatih etnografi itu pembedaan antara informasi dan data kalau tidak semua informasi itu data dan informasi yang relevan itulah data jadi itu memang harus ada mungkin kalau buat teman-teman tulisannya enggak mesti etnografi enggak apa-apa penelitian kuantitatif itu itu enggak nirnya gitu padahal sebenarnya buku ini sudah sangat baik untuk menjelaskan bahwa kadang-kadang kita tidak membedakan antara reliability reliability dan validity gitu jadi kalau kita akan membandingkan yang statistika terutama sesuatu reliable dan stabil semua ilmu sosial bukan sisiologi dan antropologi pasti akan memakai statistika atau yang kualitasakit itu sementara yang antropologi itu berapa karena memakai kualitasakit itu sebenarnya kalau kita melihat statistik statistika itu metode yang reliable tapi biasanya tidak paling menurut saya karena biasanya statistika kita sudah punya akun akun dan akun akun itu biasanya dibawa dari luar dan yang orang luar biasanya tidak paham konteks masyarakat yang diberiki kalau kita mengisi tentang manusia jadi biasanya itu yang terjadi dan itu jangan reliable karena bisa diperlak-ulang di tempat mana pun itu bisa diandalkan formulanya teori tapi justru itu yang menjadi tidak valid menurut menurut saya karena manusia itu berbeda-beda di lokasi yang berbeda di waktu yang berbeda itu akan beda juga hasilnya tapi kalau statistika tidak akan membuat perbedaan itu perbedaan itu bukan variable makanya jadi kalau bilang kalau etnografi atau ilmu kualitatif lain itu tidak boleh di sini cuma tidak boleh mengomong tidak menurut saya kalau ini menunjukkan bahwa metode ini metode yang pengetahuan yang kita bangun dari etnografi itu sangat valid dan memang harus ada perbedaan reliable dengan validity dan pilihan kita kalau kita melakukan riset itu mau mana kalau mau reliability atau pakai statistika atau pakai monistatif yang lain supaya questioner tapi kalau misalnya mau yang lain menurut saya ya etnografi karena kita punya bisa mengatur pengetahuan yang tadi karena kita perbedaan kita bisa mendapatkan informasi atau data apapun yang kita mau menjawab pertanyaan kita hanya itu yang min pertama ini kelebihannya adalah mengingatkan kita semua pertama yang dari antropologi atau dari korsologi bahwa yang namanya etnografi itu tidak sebetulnya metode cara mendapatkan pementahuan atau cara mendapatkan informasi itu tidak cuma metode tapi juga metodologi jadi ada asumsi ketika kita melakukan penelitian pasti ada asumsi asumsi dan asumsi 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 diperiksa dan itulah yang membuat suku ini baik sekali karena dia menemukan emografi sebagai sebuah tipus penuh mulai dari menulis proposal bahkan tipus menulis proposal penelitian kita menetakkan keputusan untuk membantu pesan mau riset apa atau dari awal sudah dibulai dari itu sampai kita menulis laporan dan itu satu lintas dan tidak ada yang dihisapkan jadi bahkan ketika proses konsentualisasi itu pun dibahas jadi tidak cuma konsentualisasi ke lapangan selama ini kalau yang disebut NPA penelitian etnografi itu pasti ke lapangan kalau ada seleksi apa yang disuruh bikin proposal kalau di lapangan itu terbalas langsung ketemu lalu bisa menganggung transport itu mutual trust dan respect kalau kita sampai di level itu berarti kita sudah bisa mulai melakukan penelitian atau sebenarnya rasa hormat dan rasa percaya yang paling tiba-tiba tapi kalau disuruh menulis datanya atau jadi proposal itu tidak bisa karena artinya yang ditutup etnografi itu penelitian lapangan itu malah kalau kadrofi malah saking kaki kebebasan salah pasang baling sampai itu jadi kalau misalnya user ekran itu bukan etnografi karena tidak ada setiap nya aturnya etnografi gitu ya etnografi yang dilakukan secara etnografi atau di dunia etnografi karena tidak ada fieldworknya itu sampai sekarang masih berlaki buku ini sudah mau kesan lagi karena etnografi itu bukan new workflow tapi seluar metodologi jadi tidak cuma salah tapi juga berpemeriksaan filosofis tentang asumsi-asumsi termasuk juga eksposisi-posisi kita kursusunality itu penting ketika mempunyai penelitian dan itu mungkin kelebihan paling besar dari buku ini buku ini juga menggunakan konsep dan teori secara pas menurut saya jadi ini juga antropologi ada yang bilang sebenarnya kita grounded tidak usah punya asumsi-asumsi karena kita membawa bias kita ke dalam penelitian ada yang bilang kalau kita kalau kita mau penelitian tidak usah bawa teori nanti kita nyotok-nyotokin ada juga yang banyak yang ilmuwan sosial yang memang harusnya begitu supaya kita tidak dicemari karena kita biasanya cenderungnya nyotok-nyotokin apalagi kita masyarakat post-colonial kalau yang ngomong boleh masih benar padahal enggak ada tapi ya ngikut-ngikut aja akhirnya memang ada baiknya juga untuk yaudah grounded aja kita ke lapangan enggak usah punya asumsi harus bisa kapan terus tiba-tiba teman-teman lihat kok ini kita lihat kok aku enggak tahu ya itu jadi pertanyaan bisa seperti itu tapi kalau disini itu sebenarnya juga mengarahkan kita membantu kita untuk misalnya sebenarnya saya tertarik kepada gagasan-gagasan atau misalnya perilaku nanti teman-teman di hii juga nanti ada punya risetnya pasti basisnya dua di level gagasan atau di level perilaku mana yang mau diteliti nah itu harus dibikin keputusan dari awal ya kan saya mau pengaruhin mbak kalau pikirannya relaku dilakuinya kayak gitu iya tapi nanti energinya habis itu karena biasanya kita gak punya waktu kecuali anda orang putih laki-laki dan itu waktunya lama kaya-raya dan lain itu misalnya kita paling 3 bulan sudah 6 bulan lah bisa pulang jadi untuk bisa mempelajari baik gagasan idea kita atau material itu kita harus membuat pilihan yang pertama lalu level tadi itu setambung gak cukup kita harus memilih apakah level penelitian itu di tingkat makro atau di tingkat mikro itu selalu dari awal sudah harus bikin keputusan jadi oh tidak apa-apa tidak masalah tapi paling tidak kita sudah bilang saya mau meneliti tentang kebijakan pemerintah atau globalisasi itu berarti kan levelnya makro atau misalnya saya mau lihat bagaimana sih kebijakan neoliberal berlaku di sebuah desa di Tugja itu mikro itu harus dibuat di awal tidak bisa kita pesanan kemari itu nanti level analisisnya juga pesanan kemari ini misalnya buku ini mengarahkan sampai yang disitu mau yang visual atau yang material mau yang mikro atau yang mikro ini mungkin sangat baik untuk menata pikiran dan juga menggunakan konsep dan teori misalnya struktur dan fungsi mungkin bahwa apa sebenarnya sehat tapi misalnya kalau teman-teman lihat setiap perilaku manusia itu selalu ada relasi sosialnya makanya kita di sosial sebenarnya teman-teman sudah menggunakan teori-teori yang fungsional jadi sebenarnya itu udah gak mungkin kalau teorinya gak fungsional kok fokusnya ke yang fungsional kayak gitu itu biasanya gak konsisten itu kelihatan dari kerangka berpikirnya dan kerangka kerjanya jadi kalau mau melihat endogram dari buku ini saya juga belajar bukan dari mana-mana karena dulu saya juga gak tanya seperti ada itu ya tadi itu bahwa kerangka berpikir itu dilanjut ke kerangka kerja bagaimana kita melakukan bagaimana kita mendapatkan informasi dan mendapatkan kematauan itu sudah dimulai dengan bagaimana cara apa itu yang disebut pengetahuan maksudnya apa yang disebut data jadi kalau dari awal kita udah mikir saya gak tertarik dengan perilaku-perilaku saya hanya tertarik dengan perspektif gagasan waksana itu biasanya kan berarti ideasonal kayak gitu itu diturunkan ke ke pertanyaan pertanyaannya gak mungkin pertanyaannya tentang gagasan yang ditanya apa yang dilakukan belah kan gak nyang ruang antara kerangka berpikir dan pertanyaannya itu udah gak konsisten jadi mungkin buat yang riset apa saja sebenarnya gak perlu reset demografi pengetahuan saya bilang kalau etnografi itu keunggulannya tadi kita bisa nanti mengaktes sumber-sumber pengetahuan sampai ke yang primary data kalau bilang etnografi itu datanya data utama bukan data jadi bukan arsip bukan orang bukan cerita atau bukan huku tapi langsung dari dari pihak pertama jadi pengetahuan kita itu selalu primary sources dari etnografi mungkin kelebihan dari etnografi dan kenapa anak kok kayaknya ikut banget sih di sini karena bahwa pertama ini yang paling filosofis metode yang paling filosofis menurut saya etnografi yang kedua ya saya ikut karena sumber kita primary source kemudian jadinya memang harus harus didapatkan dengan cara yang yang manjaui kalau misalnya misalnya kalau ukurannya etnografi kita sudah sudah sukses misalnya kan pertama kita tahu rasanya gitu atau misalnya kalau jawabannya tidak tidak ada orang atau tidak ada orang misalnya gitu berarti kita sudah dianggap oh abu sudah kaya kita gitu itu karena sumber kita sumber utama cara kita bertanya akan menentukan jawabannya misalnya kalau nanyanya kita kok kayak bodoh banget gitu yang dikasih jawabannya kan jawabannya yang bodoh juga gitu tapi kalau kita sudah paham budaya masyarakat masyarakatnya jawabannya juga akan makin kompleks mendalam mungkin itu yang terus sebenarnya banyak saya merasa bahwa buku ini ditulis bukan untuk audience orang Indonesia baik hal yang atau antropologi atau sociologi karena dia bicara mengenai instrumen penelitian itu hampir semuanya pakai komputer pakai internet kalau di Indonesia di Indonesia digital divide gapnya paling besar digital divide antara yang punya dan yang gak punya akses terhadap internet ataupun internet yang stabil itu aja gak semua kita kalau kita punya pusat-pusatnya itu kan beda juga yang punya aset tak terbatas dari data terbatas kalau itu jenisnya gak dibahas dan di-pain sama sekali juga tidak dibahas misalnya mengenai data ownership buat kita yang infrastruktur teknologi yang itu lemah itu kita hanya feed unggah-unggah data di cloud tapi yang punya cloud itu semuanya google atau ip apple misalnya gitu padah-padah misalnya itu data itu buat apa padahal misalnya antropologi punya tadi itu informasi yang rahasia terus misalnya peta yang sangat sensitif itu kayak katanya di balik sekarang data pemetaan di balik itu ternyata diakses ke bisnis untuk membeli tanah-tanah gitu padahal itu yang peta yang pakai transek itu teman-teman bawa alamnya jalan-jalan itu logik rumahnya siap lah rumahnya siap kan kalau pakai datar tanahan di sini kan jelek sekali jadi anak-anak antropologi itu geografi sering membantu pemetaan yang berdasarkan cerita masyarakat kan desa adat kebali misalnya itu rumahnya di siapa sampai kecil ternyata itu dipakai untuk gitu makanya sekarang tanahnya virus sebagian besar bukan orang punya orang balik jadi data ownership untuk masalah yang teknologi ini tuh kayaknya audiensnya orang barat gitu ya mungkin bukan kita gitu dan itu juga yang kurang juga khas ini gak cuma data ownership tapi overall saya gak mau bahwa terlalu matropologi oke 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 mbak Sita terima kasih saya harus menoposiasi karena awalnya mbak Sita menskenaryokan ini audiensnya pada mix lah gitu antara sosiologi sama haji jeburet ternyata tapi tidak apa-apa lebih baik kita terbongong-bongong dan kemudian akhirnya kris jadi ingin tahu terus gimana nih mengimplementasikan ekografi paling tidak bagi untuk isu-isu yang biasa digeluti oleh teman-teman hari oke terima kasih mbak Sita saya kira saya boleh gak kasih kesempatan ke mas Timok terutama untuk beberapa hal yang tadi di address sama mas Anggun misalnya saja tadi soal pilihan diksinya kok siap banget sih gitu terus atau tadi yang disampaikan oleh mbak Sita di bagian akhir soal ini kayaknya buku ini meskipun mungkin operasional tapi ada beberapa sisi yang belum bisa di aplikasikan di Indonesia terkait dengan kita di barangkali ya computer-based application-nya data-on-gesipnya bagaimana kemudian realitas digital divider di Indonesia yang memang ya masih begitu jomblang seperti itu dua hal itu barangkali mas Tino sebelum saya mulai memberikan kesempatan kepada audience menurut oke terima kasih mas Anggun dan mbak Sita dan Iwan juga menurut saya respon dari mas Anggun dan mbak Sita tadi ya ada beberapa memang sudah diprediksi tapi ada beberapa memang oke ternyata apa istilahnya oh ini sesuatu yang kita merasa pedikan sebelumnya tapi saya tiba mengejar dua poin dari pertama dari masa Anggun terkait dengan pemilihan diksi ini memang tantangan sendiri buat saya sebagai seorang peneliti pengajar juga saya tidak tidak pernah dididik secara formal pendidikan etnografi di Indonesia saya harus beri sebab ini berikan sama Mbak Kita Mbak Kang Iwan atau Mas Doni disini ya dari prodisi sebelah itu mereka dididik S1 nya antropologi antropologi jadi ada apa ada 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 semacam pendidikan S1 antropologi etnografi yang kemudian itu membentuk ya membentuk karakter etnografi yang ya dari teman-teman yang memiliki dasar semacam itu itu nah ini kemudian pada satu sisi ini mempersulit saya ketika harus mencari padangan-padangan kayak misalnya participant observation banyak bahas itu kemudian menggunakan istilah observasi participatif tapi saya tidak memilih itu saya memilih pengamatan terlibat misalnya itu itu kata yang hampir selalu saya pakai saya menggunakan pengamatan terlibat bukan observasi participatif ini ini memang secara sengaja saya menggunakan itu karena saya merasa bahwa istilah observasi participatif itu sangat bester sangat apa ya sangat secara filosofis saya bisa menurangi ilmu pengetahuan itu dimulai dari observasi bahkan Newton sekalipun itu melakukan observasi pengamatan persoalannya adalah kalau ilmu sains yang diobservasi itu tidak bisa melawan balik kita ya yang diamati itu tidak bisa balik ke kita nah kalau kita mengamati manusia orang yang kita amati itu juga terlibat dalam proses pengamatan itu jadi nah ini kemudian saya memilih istilah kayak pengamatan observasi pengamatan penibat itu daripada jadi memang ada tantangan dari saya ketika menurunkan semakan itu tetapi pada sisi lain saya justru menggunakan itu sebagai aset aset untuk nah ini mumpung saya tidak terkontaminasi sama pendidikan antropologi di Indonesia yaitu grafi di Indonesia saya bisa pergengkai untuk memilih istilah-istilah membuat istilah-istilah baru yang itu mungkin lebih cocok dalam konteks Indonesia ada beberapa istilah tadi saya mau maaf kalau istilah yang istilah cloud tapi memang itu debatnya pandang sama peterdik karena memang ini kan banyak teknologi-teknologi baru yang kemudian di Indonesia itu belum ada padanan katanya walaupun itu digunakan itu agak sedikit jangat tapi ya mau gimana lagi bahwa buku itu kan salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan istilah-istilah baru itu walaupun itu jangka tapi itu harus dikenalkan dan kemudian ya ini sebisa mungkin bisa menjadi bahan buat siapapun yang akan membacanya untuk berpikir itu mungkin memang saya waktu ngerus makan itu yang paling sulit sebenarnya ideong atau beberapa ideong ideong istilah pribahasa pribahasa yang dipakai yang itu wah aduh saya harus mencari ternyata saya baru tahu kalau Collins itu punya kamus ID yang sudah Indonesia-English Inggris-Indonesia apa itu? Inggris-Indonesia jadi oh ini ada jadi memang kamus itu penting kemudian saya sampai beli apa tesamuku apa tesaurus yang punya itu jadi di rumah kemudian ada ada kamus-kamus semacam itu ya itu tantangan tersendiri ketika menerjemahkan dan ada beberapa tadi kayak bersama-sama sama berbareng-bareng itu cenderung lebih 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 intim daripada lebih informal juga daripada bersamaan bersama-sama tapi ya itu ini masalah diksi bahasa tapi menurut saya sebisa mungkin ini memang mengalir bahasa seperti yang saya pernah lakukan dalam bahasa Inggris itu mungkin poin berkait sama masang-masang yang kedua ini memang digital divide itu memang saya harus mengakui kawan-kawan ini memang divide betul jadi enggara barat sama di negara pertumbang seperti Indonesia sambil contoh nanti saya di Kansas selama 2021 itu karena dari ISIS juga saya dapat dana untuk ke Kansas itu itu mendownload rekaman zoom itu dalam sekegiban mata jadi rekaman zoom dua jam itu sekegiban mata sudah dan ada berbagai macam fasilitas-fasilitas lain digital library dan lain sebagainya itu memang betul kata Mbak Sita ini kontaknya sangat high developed countries dan kampusnya juga sangat baik mereka bisa membeli beberapa software seperti aplikasi apa sih buat software misalnya kayak Endload kemudian ada Mpivo dan lain sebagainya itu sebagai mahasiswa di kampus-kampus negara-negara maju ini itu mereka gak usah berpikir misalkan kita masih budget Mpivo ya bajakan SPSS SPSS juga mungkin juga apa namanya harus cari serial numbers ini nya tapi kalau ini sangat bias saya harus jujur mengatakan digital library dan ini menurut saya bukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dari individu ini adalah tantangan kita sebagai institusi apakah memang kampus-kampus yang katanya mau internasionalisasi itu juga konsekuen dengan semangat internasionalisasinya jadi itu mungkin pada satu sisi memang digital library saya yang mengaku itu tapi ini adalah sebuah tantangan bukan tantangan mungkin juga alasan buat teman-teman yang mahasiswa itu untuk mendesakkan kampus ini untuk ya kampus manapun ya untuk eh ini ada software yang harus kita bisa pakai untuk analisis data ya itu ada beberapa software yang mungkin kita langsung tapi lagi-lagi poin penting yang harus saya garisbali dari Pak Sita itu adalah servernya ini dimana ya gitu karena ini ini kita masih dalam suatu masa dimana saya beberapa waktu lalu diundang oleh di forum yang lain suatu masa dimana negara itu harus ikut dengan perusahaan dalam hal minimal email minimal address jadi misalnya negara seperti Singapura mereka punya server sendiri jadi semua itu negara punya semacam google punya negara jadi semua harus lewat situ nah kalau di tempat kita bahkan untuk membuka website saja kita harus mencari pihak swasta untuk apa sebagai langganan hosting atau domain itu swasta negara harus minta ke swasta untuk menyediakan itu kalau zaman dulu kan swasta yang harus datang negara-negara untuk eh saya boleh nambang gak di tempatnya oh iya saya kasih izin untuk nambang di tempat saya saya kasih lahan tapi sekarang ini menurut saya tantangan yang sangat besar buat kita untuk memahami juga terima kasih mbak Sita sudah mengangkat isu soal dan juga copyright itu dan ini tantangan juga buat kita sebagai seorang PT yang apa istilahnya yang bisa kita hindai yang bisa kita sangkal tapi kita harus menghadapi itu secara lebih aware lebih waspaten jadi jangan kemudian asal unggah dengan sebagainya saya rasa dua poin itu dari saya yang menemukan sebagai respon oke terima kasih mbak Sino Greg kawar-kawar semua kita akan masuk ke sesi berikutnya silahkan disebutkan nama terus barangkali kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara khusus pada para pemateri kita hari ini mas anggur mbak Sita atau mas silahkan atau kalau misalnya pertanyaannya ingin dijawab oleh semua juga diperlukan silahkan kemudian di samping saudara-saudara yang hadir pada hari ini juga ada teman-teman yang barangkali di ruang zoom karena kita juga di broadcast di zoom meeting baik silahkan saya akan memulai sesi Q&A ini dengan sesi yang pertama kita batasi dulu di tiga pertanyaan sebutkan nama dan dua kali pertanyaan spesifiknya kepada siapa pertanyaan itu disampaikan yang sangat spesifik saya lihat masih yang di sebelah sini terlebih dahulu terus pilihan tangan pertanyaan saya Ryan Rokman dari HAL 2021 dan sangat berterima kasih atas pembelian etnografi-nya bagi saya seorang studi ARI sekarang saya bertanya mungkin ada dua pertanyaan saja mungkin tadi sudah sempat disinggung tentang pemilihan diksi atau idiom dalam apa namanya penerjemahan buku pertanyaannya mungkin mirip tapi apa namanya berhasil yang lain yaitu bagaimana seharusnya seorang penerjemahan mengurangi atau meminimalisir deviasi pengetahuan sebagai nampak dari terjemahan walaupun hal tersebut dapat disebabkan oleh ketentuan batasan linguistik itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua mungkin berlawanan ini tentang substansi bagaimana releabilitas dan flegitas yang didapat dari metode etnografi dapat pilihan dalam riset atau bahasan HI apa data yang pas dalam metode etnografi pada HI terima kasih terima kasih terima kasih sepotong namanya Mas Rai Raihan Raihan ada dua pertanyaan ada pemakai yang seras pesifik ingin menjawab pertanyaan ada kan oke terima kasih berikutnya silahkan mas selamat siang terima kasih terima kasih atas mandarinya untuk Mas Nino dan para narasumber lain sebenarnya fun fact saya sekarang sedang mahasiswa semester 2 di jurusan andropologi dan sebelumnya saya sempat studi hubungan internasional dua semester di Universitas Muhammadiyah Malang jadi saya tahu isu-isu spesifik di dalam HI dan disini sebelum bertanya saya ingin sedikit berselisih dengan Mas Sanggun tadi dari Mas Sanggun mengatakan bahwa antropologi tidak relevan dengan beberapa studi HI yang padahal di Copenhagen Institute mademnya Zong Rugi disitu banyak antropolog misalkan siapa siapa dan lain-lain salah satu kes spesifik mengapa antropologi atau etnografi sangat relevan di dalam HI karena kebetulan studi saya dulu di HI sempat mengamati organisasi anarkis organisasi teroris internasional jadi ketika ada salah satu teman menulis dia wawancara kasus di Kurosawa jadi di Kurdistan Barat itu ada satu resistensi masyarakat namanya masyarakat Rohhafai yang mereka itu melakukan revolusi dan sekarang lepas dari Suriah maupun Turki dan orang-orang hubungan internasional di banyak paper itu bisa dilihat tentang Robava pendapat mereka adalah bahwa revolusi Rojava ditunggangi oleh Amerika jadi mereka mengatakan karena ada aliran halusista ke dalam Robava ke daerah Kurdistan Barat maka disipulkan bahwa ini projeknya Amerika orang-orang 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 mengatakan orang-orang mengatakan bahwa ketika kita berhadapan dengan iblis mau gak mau kita harus bekerja sama juga dengan iblis jadi mereka jadi mereka adalah orang-orang yang lemah yang kebetulan mereka gak punya pilihan lain selain menerima senjata dari Amerika orang-orang hubungan internasional akademisi akademisi hubungan internasional saya bisa klaim itu tidak bisa melihat konteks spesifik lapangan seperti ini misalkan fenomena-fenomena internasional seperti perang di perang di epopia yang antara horn anarchist dengan pemerintah yang diskriminasi dan lain-lain itu tidak sesederhana masalah ekonomi politik internasional saja dan misalkan di dalam HI ini juga kritik disiplin ya karena saya memutuskan masuk ke dalam antropologi setelah membaca satu jurnal yang ditulis oleh Hizky Ayosi di jurnal antropologi UI judulnya menyudahi analogi antropomorfisme mendamaikan biologi sosiologi psikologi melalui psikogenologi antropologi kedaulatan negara yang intinya jurnal itu mengatakan bahwa HI mengalami krisis epistemologis kenapa sekarang nanti mungkin mas sanggur bisa menjawab bisakah orang HI melakukan studinya jika perjanjian Westphalia dihilangkan dulu perjanjian Westphalia adalah akar antropologi HI sehingga tanpa perjanjian itu HI tidak bisa menganalisis sesuatu bagaimana HI menganalisis kedaulatan negara lain selain teritori Westphalia adalah satu titah titah bersama 11 raja untuk mengakhiri perang selama puluhan tahun yang mana disitu memutuskan batas-batas negara sedangkan bentuk kedaulatan kalau kita baca bukunya David Graeber itu Graeber mengatakan bahwa bentuk-bentuk kedaulatan itu sangat beragam bagaimana orang HI memahami itu sebagai sains dan HI sendiri akhirnya ketika tidak disiplin HI ketika tidak menuntaskan pertanyaan tentang ontologi keilmuannya itu tidak bisa menjawab kasus-kasus spesifik mengapa negara ada mengapa negara itu bisa ada dan lain-lain Kenneth Walsh sangat gagap ketika menjawab itu di konferensi internasional ketika dia mengatakan bahwa yaudah negara itu kita anggap ada saja tanpa perlu dianalisis lebih jauh atau otologi sekarang pertanyaan tentang etnografi pertanyaan tentang etnografi sebenarnya ada satu ini sebenarnya dua pertanyaan untuk Mas Nino pertanyaan pertama adalah ada satu etnographer namanya Derek Freeman dia mengkritik etnografinya Margaret Mead tentang Samoa jadi ini sebenarnya masalah postmodern bagaimana misalkan ketika kita sudah meneliti di satu masyarakat kita etnografi kata Allah dua tahun tapi ternyata informan-informan yang kita teliti itu berbohong dan mengerjai kita jadi ketika kita datang etnografi di kaitangan di promo di lain-lain bagaimana jika masyarakat sana memang sengaja berbohong kepada kita tentang identitas mereka sehingga kepastian dalam etnografi dipertanyakan itu yang pertama dan yang kedua masalah praksis karena saya ingin coba melakukan satu penelitian tentang kolonisasi pendidikan itu saya bingungnya adalah bagaimana memilih lokasi etnografi ini masalah praksis bagaimana kita menentukan satu lokasi misalkan saya punya premis lalu nyari masyarakat ya bingung dimana itu saja terima kasih oke terima kasih mas oke mas rafi saya kira tersebar nih pertanyaannya terima kasih mas rafi yang ketiga silahkan monggo mas silahkan selamat siap para penelitian saya terkenalkan nama saya tadi saya dari UGN disini saya ingin menanyakan tadi karena bagi saya ada etnografi adalah istilah yang masih baru bagi saya terus tadi salah satu pembicara menyebutkan bahwa penting untuk menggali data dari primary resource itu dan saya tiba-tiba ingin mempertanyakan bahwa karena ketika berbicara mengenai primary resource adalah kita menghadap manusia dan bagaimana etik apa yang perlu diperhatikan sehingga kita menganggap sumber data kita itu kita bisa memanusiakan sumber data kita itu bukan hanya sebagai objek semata saja yang lalu ditinggalkan begitu saja terutama mungkin ketika kita berusaha meneliti penelitian dengan metode etnografi ini ketika berhubungan dengan kelopok-kelopok yang marginalize mungkin seperti LGBTQ masyarakat ada dan sebagainya apakah etik apa yang perlu dipertimbangkan agar bisa humanizing para sumber informan itu terima kasih terima kasih mas terima kasih pertanyaannya ada bagian yang nanti mohon dibantu Pak Yusli halo Ibu KPS jadi yang pertama adalah don't get me wrong mas saya tidak mengatakan bahwa WI dan antropologi itu berseberangan tidak begitu jadi itu kan sebenarnya saya awali dengan cerita saya dipaksa untuk mengenal mengenal etnografi dan itu juga hubisnya kemungkinan di antropologi dan sisi mungkin mohon jadi jadi tidak berkentangan justru malah bagi H itu kalau ada riset ataupun apa ya riset question itu yang jawabannya itu tidak selesai di dalam rancangan gagasan maka jadi harus mencari jawaban itu levelnya harus didurunkan sampai kepada yang tadi saya katakan bahkan di dalam desa pun sendiri itu misalkan konteksnya desa itu masih ada kelompok-kelompok yang saya terliti itu misalkan ada kelompok yasingan kelompok arisan kelompok macam-macam jadi tantangan dan itu muncul di ujian muncul di ujian disertasi nantinya ada examiner itu yang bedanya sosiologi dia dia bertanya bahwa anda itu melampaui beberapa level ke bawah mulai dari neolib global sampai nasional sampai kabupaten sampai lokal bagaimana caranya sulit karena di dalam AI itu paling tidak harus spesifik kan kalau nasional nasional global tapi ini gak bisa kenapa karena anda menstudy sebuah sebuah data atau anda menstudy sebuah fenomena yang itu mengakar sampai di dalam kelompok masyarakat yang paling kecil dan apa konsekuensi dari itu dan itu saya sampaikan tadi memang di dalam itu mungkin belum familiar bukan berarti tidak berseberang berselisih jadi kita meminjam saya katakan saya itu meminjam meminjam karena harus dengar itu harus dengar itu harus meminjam itu untuk menjawab sebuah yang saya punya karena kalau kita tidak meminjam itu maka bagaimana cara menyebusan biaya itu terkait dengan pertanyaan yang pertama bagaimana apa data yang pas untuk riset di kami itu di klaster kompartemen kami itu di kompartemen saya international political economy on development studi kami itu bukan studi horizontal yang mengartikan H itu hubungan antar state yang horizontal bukan tapi juga vertikal studi tentang intervensi nah ketika kita memilih itu misalkan kita memilih bagaimana program vaksin yang itu di drive oleh kekuatan internasional itu diaplikasikan di bawah dimana di bawah ini ketemu dengan birokrasi yang korup ketemu dengan bahasanya kredit predator elit itu studi kaknya sehingga gak bisa sulit kalau gak pakai di dalam litmogram nah data-data itu mestinya muncul dari si pelaku yang ada di lapangan tadi itu pelaku yang menerima manfaat atau pelaku yang menjadi target target dari program itu nah tentu saja riset seperti ini bukan merupakan risetian yang extraordinary sudah biasa banyak riset seperti itu tapi yang saya ingin beris bawah di bawah pilihan pilihan dan itu yang disampaikan berusaha mikro makro itu menjadi penting kenapa supaya kita tahu posisi bahwa penelitian ini adalah penelitian yang berangkat dari makro tapi impactnya mikro nah itmogram itu sangat membantu bukan penelitian malah sangat membantu saya gak gak punya gak punya angen-angen ya apa yang akan saya lakukan kalau saya tidak pakai ilmu kalau saya tidak English dengan masyarakat dan saya live in ya itu sesuatu yang bagi orang AI mungkin belum memilir juga live in saya betul-betul dan baru itu bagaimana kita bisa mengatakan sukses atau tidak nah di contoh saya sukses atau tidak itu kalau sudah mulai merasakan membuka buka aibnya yang diajak ngobrol walaupun itu kita juga sari-sari ya oh ini kayaknya gak perlu didengarkan tapi paling tidak saya tinggalkan pada konteks bagaimana kalau berhubungan dengan pemanusiakan itu adalah maintaining relation paling tidak setelah setelah selesai jadi terkirpunan kabarnya karena kenapa itu juga itu saya pernah di di panggil karena ada surat panggilan dari kesbangkong menanyakan sudah selesai apa belum karena kebiasaan kita izin tapi gak lapor gak lapor kalau sudah selesai yang kedua salah satu responden saya itu terbaik dan silahkan caranya itu jadinya apa wah saya jawab dimana dan dan satu yang diartikel saya tentang sanitasi itu responden saya itu diri terenggalek itu memaaf yang melakukan ODS jadi dia yang menjadi target blaming sama saving dalam sanitasi nah ketika kita masuk mendekati dia otomatis kan jangan sampai tersinggung karena dia pelakunya tapi setelah itu setelah datang kita dapat artikelnya dipabris ya Q1 nah terus dia tanya mas gimana kemarin saya juga bingung bilang apa juga ya kalian bisa ya selain dirimahkan sih nantinya memintin juga memantunya bagian dari mana nusiatan gak terus ditinggal sama tinggal enggak enggak begitu juga mungkin itu juga pengalaman di lapangan seperti itu dan sampai sekarang pun juga masih saya punya transportin di belu yang sampai sekarang juga masih sering walaupun tidak menanyakan riset ya tapi paling tidak kita masih punya personal itu sebetulnya untuk mas Raffi saya Pak Yusri kalau mau perusahaan onkologi dan sebagainya saya perserahkan padanya Mas Yusri monggo kalau misalnya ada sesuatu yang ingin didiskusikan juga terkait dengan kepanjang kritikalnya dari Raffi itu tadi wah ini udah serius nih atau hi itu berisimologis monggo Mas Yusri saya berikan kesempatan sebelum kemudian saya bergeser pada hal yang tadi ditanyakan soal pemilihan diksi kemudian galabilitas validitas ini ada spesifik dalam studi HIN nanti bisa dielaborasi juga dan pertanyaan-pertanyaan lain monggo Mas Yusri terima kasih sebenarnya saya ingin bertanya juga bukan jadi takas muda baik saya berhasil dengan dua pertanyaan saya pribadi pertama adalah soal ruang lingkup yang kedua adalah soal tips gimana buat tetografi yang dua lel buat orang HIN biar kayak tetografi kasih saset gitu pertama ruang lingkup saya ingin tanya ke Mas Agud sebagai orang HIN yang ada mas hidup juga saya jujur telah melakukan penelitian tetografi ada kendala waktu dan juga artistatif yang menyulitkan kami penelitian untuk menggunakan hidup tapi saya membaca satu buku yang harusnya jing juga bukunya Vinaldas 2006 tentang Life and Words Violence and the Descent into the Ordinary yang dia beritakan bagaimana kekejaman dan kekerasan artisi India 47 dan masaker transik tahun 84 itu membekas sampai hari ini dan dia menjadikan biografi itu yang inspirasi saya kemudian kok berarti hari sebenarnya bisa tapi disitu menjauh bertanya pertama apakah anak hagi itu harus menggunakan atau meneliti Indonesia sadis sehingga punya kecapangan bulu tua seperti kata Bu Sita yang memudahkan dia untuk dapat kepercayaan dengan yang diperlirinya karena kan butuh waktu yang panjang karena dari Tinalda Sita butuh berbulan bulan 3 bulan di Mumbai tinggal di kampung di Mumbai itu dapat data yang menyingkap betapa kekerasan partisi India 47 itu memperkes banget pada korban-korban waktu dia melihatnya dengan orang memandikan jadi dia memandikan satu keluarga ada dia tinggal di satu keluarga yang memandikan korakannya dan anaknya ternyata dia memandikan dengan korakannya duduk dengan penuh kasih dan bahkan menangis setelah diteliti ternyata anak itu adalah anak dari kakaknya yang meninggal karena terbunuh gara-gara partisi India 47 jadi dia adalah memandikan dengan penuh kasih itu adalah bukti kesalahan atau rasa bersalah dia karena tidak bisa menggabung kakaknya untuk leluar dari kekerasan yang akhirnya membunuh dia dan itu panjang jadi benar saya yang apakah mungkin orang ini tidak harus meneliti Indonesia tadi seperti saya juga meneliti timur tengah tapi untuk tinggal di Iran misalkan atau Arab Saudi 3,6,6 juga pertanyaan yang harus siap 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 dan kecakapan budaya misalkan bisa bahasa Arab tetapi kedalaman dan kecakapan bahasa saya dan budaya saya kan belum tentu sepaskan mereka yang nekrik jadi pertanyaan saya apakah mungkin meneliti Indonesia selain Indonesia studies karena kita orang hari juga memiliki dua Indonesia yang kedua saya berharap karena lagi ada kendala soal waktu apakah mungkin etnografi dibulat lebih praktis tidak sepanjang tetap tidak mengurangi kualitas contohnya kita meneliti etnografi misalkan kendalanya adalah waktu kekadangan laporan harus selesai satu tahun atau kurang dari satu tahun ulangnya juga kekadangan cuma tiga bulan datang praktis di itu cuma 4 bulan sementara di jalan kayak lari itu atau di lapangan yang lebih banyak apakah mungkin ada tips atau trik dari mas anggun atau pusika yang memudahkan dengan keterbatasan waktu dan administrati dan persimpat selatih yang ketat dan itu membuat kita tetap mendapatkan hidup hati dan untuk biomas rafi saya yakin bahwa H itu juga memberikan ruang bagi pemilikian yang pos-positivis termasuk yang menyingkap makna ketika kita ngomong soal ada percayaan bahwa H itu bukan lagi ilmu tapi juga menjadi studi yang memberi ruang pada pendekanan mereka menyebabkan pos-positivis termasuk mendapatkan data dari yang material seperti pengalaman dan juga data-data yang tidak selalu sebagai data-data kasa jadi ini juga saya perkenalkan di mata kuhi yang perspektif dalam HAI cuma harus menurunkan yang yang sangat menjahat terima kasih jawaban saya seperti yang sudah diperhatikan dalam kesempatan yang telah dilakukan para penstudi HAI saya akan tahan dulu mas Yusri untuk 3 pertanyaan itu saya akan kembali dulu ke pertanyaannya mas Rai ini balik lagi soal pemilihan diksi mas Rau silahkan dilakukan dengan cepat dan tidak menyakitkan oke terima kasih ini soal diksi apa yang lain disambung disambung aja supaya kita bisa lebih ini kali ya kalau saya kejirannya gini mas Rai terima kasih disepetanya ketika sebuah teks itu terbit penulis itu sudah mati itu tafsir saya dari Doreterman jadi Doreterman sudah mati dalam teks ini adalah Doreterman ini adalah sebuah tafsir saya tentang apa yang dipanggil Doreterman tentang Doreterman itu apa jadi ya tapi saya tetap menggunakan logika dia saya menggunakan beberapa diksinya Doreterman tetapi pada prinsip ini memang Doreterman sudah gak bisa campur aneh ke teks bahasa Indonesia ini ya mungkin dia hanya cek betul tapi mungkin dalam kalimat per kalimat saya rasa tidak bisa cek itu berjib dasar ini ini mengingatkan saya pada apa namanya seorang ada ada satu apa ya mentor saya waktu di KM waktu kuliah di KM di Jogja dulu jadi dia bercerita dia itu membaca teksnya Habermas pakai bahasa cermat itu dia gak paham tapi dia paham tapi begitu dia membaca bahasa Inggrisnya dia juga gak paham tapi begitu dia bahasa terjemahan bahasa Perancisnya dia malah paham artinya ada kalau saya menyebutkannya ini adalah kemampuan dari penerjemah untuk menangkap besar utamanya apa dan kemudian disampaikan ulang dalam bahasa ibu dari calon pembacaan karena kita mungkin kadang-kadang tidak perlu sampai teknis mungkin bercerita soal bahasanya bisa mengalum karena saya memilih untuk bercerita kepada audiens dalam bahasa Inggris salah satu hal yang berdebat saya agak lama itu dengan Bu Yunita yang memberi pengantar Prof Yunita dari UI itu tentang etnografi etnografi itu apakah dia sebagai metodologi atau sebagai metode atau sebagai produk akhir sebuah monograf itu itu perdebatan paling gini kamu ngomong etnografi atau etnografis itu dua etnografi teori atau etnografi as method itu dua tapi itu tentu saja saya berusaha melakukan konteks dalam konteks Indonesia itu yang bertarung tentang pemilihan diksi tapi ininya dalam hal ini memang saya mau maaf buat debit pertemuan kalau misalnya ada beberapa istilah yang harus diganti tapi ini dalam rangka supaya ide gagasan dia itu tersampaikan dengan baik kepada audiens Indonesia lalu menanggapi mas Raffi ini menarik sebenarnya justru malah pertanyaan dia yang pertama saya membaca teks penelitian etnografi pertama monograf buku itu justru ditulis oleh orang hari orang bahasa jarak saya lupa namanya tapi dia menulis tentang burung migra jadi dia mengikuti burung migra dari satu persatu sampai dia tinggal di negara tujuan ini orang hari ini yang menulis tapi dia mengundangkan pendekatnya kalau dalam etnografi follow the people ikuti orangnya itu buku etnografi yang menurut saya ketika saya waktu itu tahun 2004 2004 bekerja di pusat studi HAM pusat di kondera Surabaya saya membaca buku itu ini orang hari ini saya menulis saya belum kenal etnografi nah ini mungkin menjadi imajinasi buat teman-teman di hari ini ketika etnografi lalu fungsinya salah satunya ini sekarang apa ada produk budaya yang ada di hadapan kita yang tidak terkoneksi sama global saya ambil contoh tadi saya masih ingat tadi ngomong soal lokasi penelitian dimana ada negara saya masih ingat profesor saya Peter Pals di Leiden itu dia bukan kompet negara itu ada di pantai kamu lu liat di KTP kamu di ID kamu di uang yang kamu pakai itu ada negara di sini artinya etnografi membuat imajinasi kita nah persoalan itu di imajinasi dimana kalau kita isu-isu besar itu kalau istilahnya Peter Pals large issue small places jadi isu-isu besar itu ada di tempat-tempat kecil dan di tempat-tempat kecil itu ada isu-isu besar katakanlah kayak gini ini kita bisa laca follow the object kalau etnografi botolnya dari mana airnya dari mana siapa yang memiliki siapa yang mendapatkan katakanlah keuntungan terbesar dari ini atau siapakah yang memiliki katakanlah hak intelektual terhadap botol jadi yang dijual kan bukan air botolnya jadi ini imajinasi imajinasi sosiologis kalau saya mengatakan dari whitebills itu ini yang harus diatakan jadi yang terhadakan itu bukan sekedar alat benar kata maksudnya ya bahwa itu ada sebuah alat untuk menggali kata informasi iya tapi dia beyond itu dia adalah sebuah apa sebuah cara berpikir untuk melihat bagaimana di ruang-ruang kecil itu ada iterasi global misalnya dan ini kalau ini hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang belajar yang berani karena kalau saya harus buka kartu itu saya itu kan secara jangetik kalau Mbak Meri saya secara jangetik itu hai saya sejak kecil sampai dewasa itu mas Musli juga mungkin bisa pertama saya dilatih untuk melihat bagaimana hal-hal kecil itu terhubung secara global dan ini kertografi ini yang tidak bisa dipakai oleh katakanlah Anda menggunakan analisis konten analisis dan sebagainya itu sulit tapi kalau kita punya follow the object kemudian ada follow the people kemudian follow the issues itu itu isu besarnya nah menurut saya disitu point nah terkait lokasi tadi lokasi bisa mulai dari mana saja jujur saya mengatakan kolonisasi pendidikan pengetahuan itu bisa terjadi dimana saja bahkan ini di ruang ini ini bisa mulai saya masih kalau Anda nanti tadi menyebut Bapak pembaca bukunya kalau Anda baca direct action dia mulai dari sebuah perjumpaan dia dengan seorang aktivis di kota mana dia membuat catatan terus dia kemana dia kemana dan dia membuat suatu buku yang lumayan yang lumayan berat itu dari saya terima kasih terima kasih ulasan terakhir mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah disampaikan dari Mas Zai dari Mas Rafi dan Mas Pak Bani monggo Pak Sita saya melihat beberapa pertanyaannya saya mulai dari pertanyaan Mas Rafi dulu barangkalian bagaimana bila masyarakat sengaja berbohong seperti case-nya case-nya made coming heads of sama karya klasiknya sebagaimana menemukan lokasi yang terakhir sudah disampaikan oleh Mas Zai juga tapi saya persilahkan untuk juga mungkin di ulas oleh Mas Zai dan yang terakhir dari Mas Fahri Mas Zai Pak pertanyaan itu selamat saya silahkan sebelumnya ini pertanyaan dari Zil Pak Ma'ari selamat salam izin bertanya mengenai endografi yang dilaksimakan dalam kepergantian waktu bagaimana memaksimalkan waktu di lapangan penelitian agar dapat tetap lengkap dan sahih misalnya kunjungan singkat yang dilakukan kurang dari satu bulan saya kira ini pertanyaan bisa dibungkus juga nanti oleh Sita silahkan kadang-kadang kita sebagai yang kadang-kadang tadi itu subsider sekali jadi kadang-kadang cara pandangnya cara pandang kita jadi kadang-kadang kita disusunau ketika orang kita jadi kapokan kalau di buku ini ada yang namanya triangulasi jadi kalau bisa berikut itu jangan sama orang bisa dari panak sudut panak jadi kita berusaha mencari paling tidak misalnya kita membayangkan karena triangulasi itu membayangkan tiga sumber informasi misalnya dari tiga orang yang berbeda itu ngomong itu sesuatu mungkin ada yang berlawanan ada yang sesuai dan di titik mana keselanya itu paling banyak itu mungkin itu yang paling berkati kebenaran jadi memang sebaiknya kita tidak hanya memilih informan atau interlocutor itu hanya satu bolongan atau satu ibu-ibu tapi kalau perlu yang sangat berlawanan dan atau yang netral jadi supaya kita bisa triangulasi dan itu untuk mengecek realibilitas dan valibilitas data yang kita keluarkan jadi di buku ini ada soal triangulasi jadi itu salah satu strategi kita melakukan penelitian sendiri coba untuk bagaimana supaya kita tidak dibohongi nah itu caranya dengan triangulasi atau misalnya sebenarnya kalau kita ya tadi kalau menemukan bahasa itu sudah tahu kita juga pandai membaca situasi pandai membaca buku ini biasanya kalau kita dibohongi kita akan tahu tapi ya itu kita manusia gitu ya triangulasi itu menurut saya menurut dari yang alimbaik baca buku ini ada ya terus yang dan maswari soal etik etika buku ini juga membahas etika dengan sangat baik jadi keselamatan dan keamanan keselamatan subjek jadi kita tidak mengobjektifikasi ini makanya kita diatur konteskan kebanyakan objek tapi subjek partisipan untuk politikos tidak ada lagi informan dulu yang pertama itu yang sebenarnya kita juga tidak cuma mengatakan dinama tapi kita tidak lagi mengandang partisipan sebagai objek yang hanya menerima asumsiasi kita itu yang pertama tapi kita juga ada refleks ini kita harus terkait dengan kok aku ngomongnya gitu kok aku mikirnya begini sih kok aku punya asumsi kayak gini kok bisa sih kenapa aku gak suka ini misalnya itu kita harus tanya dulu berani pertanyakan percara yang kita dulu siapa tahu benar-benar itu yang pertama yang kedua tadi itu yang ada kode etik dalam kita semua yang di asosiasi atau di Indonesia saya tadi itu harus keamanan yang paling utama kesejahteraan paling utama to the point ketika misalnya kayak saya saya punya risiko di keubahan cain itu mungkin 75% data saya gak ada tua karena itu berbahaya gitu dibilang saya gak dapat jangka kayak makanya mau dulu dulu disana kodatanya itu gak apa-apa yang penting saya tidak membayangkan partisipasi itu sampai segitunya mas Daya itu kadang-kadang sampai dibilang jelek karena itu gak apa-apa mending menurut saya itu informasi yang saya dapat itu berbahaya orang itu yang itu ada di ketika dalam hal-hal yang itu itu yang diperkenalkan dari bicarakan secara mungkin untuk jawabannya kita bisa melakukan riset etnografis secara singkat padat itu bisa mengambil inspirasi dari user experience itu biasanya user experience itu punya punya aplikasi yang mau diuji biasanya kita juga punya persoalan yang mau dicatat apa sih yang mau kita tahu tentang aplikasi ini biasanya itu biasanya pertanyaan yang pertama kita mulai langsung dengan questioner yang pertanyaannya itu skala jadi itu tentang video biasanya 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 mungkin teman-teman yang HI tentang kamu yang yang paling kira bagaimana pandangan Anda tentang Palestina setuju sampai sangat tidak setuju pertanyaannya mungkin 15 pertanyaannya kayak gitu aja 1-10 pertanyaannya cuma skala jadi sangat setuju setuju sampai setuju tapi dalam setiap pertanyaan Anda menjelaskan tidak setuju artinya apa sangat beti sekali bukan seperti itu tapi itu the point sampai apa jadi kalau cuma bikin pertanyaan terus tinggal tidak ada yang dijelaskan apa maksudnya sangat setuju tidak sejujurnya kalau pertanyaannya sering tidak sering itu orang suka ditanya sering tidak sering orang berbeda ada yang bilang sering sehari tiga kali itu sering ada yang bilang seminggu sekali itu sering kayak saya kalau ditanya kamu tidak balas seminggu sering sekali saya tidak sering kalau sering itu maksudnya ya jadi ketika bikin penelitian itu makanya kalau pertama questioner tidak apa-apa tapi jelas sekolahnya tersebut jelasannya lalu lalu ada ada pertanyaan mengenai latar belakang dan misalnya yang keterabatan atau paling paling jelaskan siapa ada jadi misalkan ceritakan siapa ada nanti anda akan menghubungkan kenapa dia jawab itu kalau sudah merasa oh kayaknya ada yang aku dong meskipun udah penjelasannya itu gak dong disitu emang berarti mulai bisa dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka yang mengacu pada pertanyaan questioner itu dan hanya fokus di pertanyaan yang tanya 10 tadi biasanya ada penjelasan kenapa saya sangat tidak suka ada peristiwa apa yang membuat tidak suka itu menjadi objek karena anda mendapat gambaran yang mendalam tentang suatu masalah dan anda akan membuktikan jawabat jawabat itu jadi tidak ada cara pikir atau perilaku yang faktum dari budayanya jadi misalnya kalau teman-teman punya arsung si boyan politik budaya politik itu sama aja semua orang berpikir personal itu enggak seperti itu pasti ada konteksnya dan orang kalau punya jawaban apa itu pasti ada konteksnya dan mungkin enografi akan bisa memberi tidak hanya jawaban sering-tidak sering suka-tidak suka tapi juga konteks kenapa dia tidak suka dan apa yang bisa ditumpulkan dari pertanyaan itu mungkin akan berbeda kalau kita berbeda hanya di questionnaire dan kalau semua riset yang user experience itu biasanya untuk aplikasi itu biasanya enggak sampai tiga bulan itu dari mulai membuat instrumen sampai sama ada itu sampai juga bunuh tapi rapid untuk antropologi itu rapid dan banyak yang berbapas itu kalau superficial tapi kalau jawabannya kalau pertanyaannya itu memang sederhana kenapa kita menurut sudir kan kita hanya butuh jawaban untuk pertanyaan ini topik sangat bisa dilakukan 3 bulan itu sangat bisa sangat bisa validasi itu menurut saya oke terima kasih ini juga para dari masifat tadi juga respon beberapa hal yang ditanyakan oleh mas yushi mas termasuk juga mungkin ini belum ada perjawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Arie Soong mas semangat waktu gitu ya monggo mas senang mungkin bisa nampilai itu ya saya nampilai diri karena saya teringat ketika mbak cerita dari cerita saya ingat beberapa poin di buku ini yang menurut saya berkir adalah pertama pendek panjang ekspor belitian itu tentu saja ditentukan oleh tujuan dari pemerintah itu kalau teman-teman ingin melakukan suatu penelitian yang sifatnya fundamental ya tidak bisa satu hari satu dua bulan selesai tapi kalau penelitian itu sifatnya sesuatu yang lebih praktikal apa ya istilahnya terapan ya itu mungkin bisa dilakukan jadi penelitian itu kan ya tujuannya apa itu apakah kita kalau saya terpengar menjelaskan secara lebih spesifik ya kalau itu fundamental apa sesuatu yang sifatnya konseptual teoretis ya itu memang butuh waktu yang panjang tetapi kalau itu sesuatu yang sifatnya terampang butuh apply apply research ya itu mau gak harus apa istilahnya cepat saya masih ingat pengalaman riset di porong itu kemudian kami melakukan penelitian observasi pengamatan banyak warga disitu dilakukan kurang dari satu bulan untuk menunjukkan berlaku ibu-ibu terhadap bayi balita yang terindikasi starting mereka gak apa jadi data itu bisa dipakai buat ini juga starting ini juga isi global dulu ya ngomongin SDGs ada yang ini juga ternyata praktek di lapangan seperti apa itu bisa pakai peningkatan sebetulnya itu grafis jadi kita dapat jangka lapangan saya juga melakukan penelitian tentang bagaimana kampung wisata di batu itu juga berdekatan terjunkan penelitian 4 bulan 4 minggu untuk mengamati keseharian mereka selama 4 minggu itu dari situ kita bisa mengolah data yang cukup sebenarnya untuk tujuan penelitian kami jadi kadang-kadang tujuan penelitian itu akan menurunkan sebenarnya arah penelitian ini akan seperti apa kalau misalnya fundamental ingin membuktikan suatu teori ya kita gak bisa 1-2 bulan kita perlu 6 bulan atau lebih dari itu apa lagi ya oh iya satu lagi terkait ada satu poin menarik dari mas Kali terkait dengan etika ya tadi saya mau maaf lupa menunggu jadi penelitian etografi itu banyak kritik khususnya etografi yang tradisional itu banyak kritik itu semacam ekstraksi informasi makanya disebut narasumber atau informan nah di dalam etografi modern atau kontemporal satir itu istilah informan atau responden itu sudah mulai dihindari kita menggunakan istilah interlocutors dari bahas cerita tadi saya manusus bahagian jadi kawan bicara jadi kita sudah membangun pengetahuan bersama kawan bicara kita oleh karena itu kita perlu meng-unknallage mereka mengagai mereka di dalam proses itu saya masih ingat buku etografi yang menurut saya paling capturing itu bukunya cempat anak sim yang diamond apa bayang-bayang ratu intan itu dia menyebutkan ya si rumah si rumah dan dia bercerita dan dia men-analyse pengetahuannya dia artinya ini kita sebagai seorang antografi sebenarnya sedang berusaha memfasilitasi pengetahuan-pengetahuan setempat oleh warga-warga setempat karena mereka adalah para pelaku dan ini menurut saya sesuatu yang perlu kita biasakan bahwa pengetahuan itu bukan milik kita tetapi milik bersama itu sih jadi memasukkan mereka di dalam struktur narasi yang kita susun itu menurut saya salah satu strategi untuk mengakui bagaimana mereka juga berkontribusi di dalam prosesi jadi prosesi bukan milik saya sendiri sebagai seorang yang bergeraket dan juga milik siapapun yang bergeraket di dalam prosesi mungkin itu beberapa respon dari saya terima kasih Mas Inok sudah melengkapi beberapa pertanyaan yang mungkin dari secara terstruktur tidak saya ades kembali Mas Andun sebelum kita tutup sesi diskusinya ini saya sebetulnya menyayangkan durasi waktu kita berdiskusi yang pendek karena saya ini gak ada sumber-sumber yang saya pengen semua tapi saya harus diberi semua terutama Mbak Sipai harus mengejar flight ke Jakarta oh iya Mas Andun tunggu mungkin ada beberapa hal yang ingin di harian baik mungkin ini terkai sebagai flight hands jadi kalau kita balik teknografi mungkin secara pribadi kalau melihat time consuming dan sebagainya mungkin kita kapok saya itu mungkin kapok karena untuk mendapatkan privilege time seperti itu kok semua dikasih administrasi terus kemudian belum ingles dengan masyarakatnya belum pas jadi tapi tidak menurut kemungkinan bisa tidak misuki Indonesia bisa bisa tadi tipsnya sudah diberikan saya kembali ke diskusi beberapa pesawat saya itu pada akhirnya begini titik tengahnya adalah mungkin tidak semuanya dalam teknografi yang Anda pakai tulusnya itu secara utuh jadi pragmatis karena apa ya karena kita kan tidak mungkin melakukan penelitian sepanjang itu itu harus ada limitasi bahwa aku pakai memang tidak ideal itu kan tidak ideal dan bisa dibilang bahwa kita sepertinya kok bukan apa ya bukan seorang etnographer yang belum yang sejati tapi yang terjadi pilihannya kalau di HI mungkin mirip-mirip dengan etnografi yang itu tidak dalam tapi juga kena semuanya jadi itu juggling with the words istilahnya begitu kalau mau full seperti yang ada di buku ini pasti masih empurna hasilnya pasti bagus tapi persoalan kita kan ya waktu ya finansial ya administrasi ya macam-macam itu yang membuat kita menjadi paling tidak ada waktu satu semester yang kita tidak dibanggol oleh panggilan kerja fokus penelitian itu kira-kira bisa kira-kira bisa itu saja oke mas Anggun terima kasih karena itu membawakan aspektif yang optimistik menurut saya kalau teman-teman naik boleh ya bisa banget di depan yang menurut saya oke dengan ulasan mas Anggun tadi menutup sesi diskusi kita masih ada masih ada yang penting enggak saya hafal sudah tidak baik terima kasih untuk pengetahuan masingnya tentu saja saudara-saudara teman-teman yang saya banggakan diskusi kita ya hias kreasing disurpe belum utuh begitu membahas buku ini karena menurut saya ya nilai tapi butuh workshop bukan betul belajar etnografis secara serius 2-3 sesi ini merasa sebetulnya bertiga bisa diundang ulang tapi untuk kesempatan hari ini anggap lain sebagai sebuah bagian dari introduksi begitu ya dan ini dia kita juga ternyata mempunyai wawasan bahwa dari apa rentang kajian yang sedemikian terupa gitu di antropologi maupun di HI ternyata sangat reliable juga tergantung digunakan sebagai bukan hanya sebagai tools tapi juga sebagai paradigma berpikir untuk saya menjalankan sebuah penelitian saya sebagai moderator tentu saja mohon maaf untuk para penanya apabila ada pertanyaan-perbanyaan yang direduksi karena tentu saja saya tidak bisa merepikasi langsung pertanyaannya saya juga mohon maaf pada para narasumber memberikan waktu yang kurang leluasa tapi sekali lagi kita berikan applause kepada masingat berhasil terima kasih terima kasih selamat sore selamat untuk bekerja demi berlangsungnya acara bedah buku hari ini dan acara ini juga didukung oleh orang-orang yang luar biasa terima kasih kepada American Institute for Indonesian Studies terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton